Intro Program Bakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa Kodim 0620 Kabupaten Cirebon melaksanakan progres pembangunan fisik di Desa Sarabau, Kecamatan Peleret Sebagai penerima manfaat program KU Desa Sarabau mengapresiasi Kodim 0620 dan pemerintah daerah karena berkontribusi besar dalam pembangunan desa Saat ini pembangunan dalam program BSMSS yang tengah dilakukan salah satu konsentrasinya adalah pembuatan TPS 3R TPS ini nantinya akan difungsikan untuk pengolahan sampah sebelum nantinya diangkut dan dibuang ke TPA oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Menurutku Desa Sarabau pembangunan TPS ini juga terintegritas dengan jalan usaha tani yang kini tengah dilakukan pemadatan sebelum dibetonisasi Padat karya dalam program BSMSS ini dinilai sangat besar manfaatnya untuk masyarakat di Desa Sarabau kegiatan Takti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa atau BSMSS dari program Bapak Dandim dan juga dari Pemkap juga Alhamdulillah kita selaku ku Desa Sarabau itu sangat mengucapkan banyak terima kasih karena ini suatu kejutan untuk pendongkrak di sila perkenomian yang ada di wilayah Sarabau termasuk ini jalan usaha tani untuk ketanaman dan untuk menindaklanjuti tentang penanggulan sampah sementara TPS 3R dan pembangunan jalan yang sedang dalam masa pembangunan ini ditargetkan rampung sebelum penutupan program BSMSS pada 22 November Kuh Desa Sarabau pun menyampaikan terima kasih kepada TNI dan Forkopimda yang menjadikan Desa Sarabau sebagai lokus program Bakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa 2023 Muhammad Solihin RCTV Cirebon